Bansos telah menjadi alat kampanye dan Jokowi juga seakan mengamini bahwa ia senang rakyatnya bodoh agar dapat ditepo dengan mudah melalui BLT dan Bansos. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal. Penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan kepada dinasti politik di mana menyajikan fakta dari berbagai rangkaian kebijakan yang dimobilisasi oleh Presiden Jokowi. Jadi, misal Bansos itu hampir 500 triliun untuk mempengaruhi dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon. Kemudian dalam proses Prabowo, pasangan Prabowo dan Gibran itu kan, menggunakan jalur belakang Nepotisme, ada Anwar Usman di sana, adik Ipar Presiden, sehingga Gibran diloloskan. Kemudian banyak faktor-faktor lain. Bagaimana memang preferensi pemilih kita ternyata memang masih ditentukan atau masih terpengaruh pada hal-hal semacam itu. Jadi menurut Anda tanpa Jokowi, tanpa Bansos tidak akan seperti ini hasilnya? To say bluntly, yes, tidak akan seperti ini. Oh iya? Ya, kalau saya, saya menurutnya begitu. Tidak akan seperti ini. Berapa? Ini menjadi semacam atau menjadi bentuk kampanye tutup. Karena kalau, jadi yang dimainkan atau yang dipengaruhi adalah cara berpikir publik. Bagi mereka kelas menengah bawah, khususnya orang-orang iskin, yang hidupnya sangat tergantung. Bansos itu urusan hidup mati. Dan ketika kemudian diasosiasikan bahwa kalau tidak memilih paslon 02 program Bansos dihentikan, itu benar-benar nancep loh itu di kepala. Saya di kampung saya, di Solo, di Jogja. Ibu saya di Solo, program ini di Jogja. Kami ngobrol dengan teman-teman di sekitar. Dan seperti itu. Sedemikian itu mempengaruhi cara berpikir, bahkan psikologi bawah sadar orang-orang banyak itu. Mengaduk-kaduk emosi warga ya. Ini orang lagi sulit menyerip beras. Harganya mahal, diperolehnya sulit. Kemudian orang diberi harapan akan ada bansos terus-menerus, tiba-tiba ditiadakan. Amelie kalau dikait-kaitkan dengan karena sudah ada tanda-tanda kemenangan, kemudian janji yang disampaikan itu ditarik kembali. Menurut saya itu sebaiknya iuran ikhtiar warga. Jangan malah mengaduk-aduk emosi warga gitu. Strategi politik licik Kubu 02, 51 juta pemilih ngaku ditawari bansos oleh tim SES 02, ditelus oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Hasil hitung cepat atau quick count lead mengkompas di Pilpres 2024, dengan perolehan data masuk yang mencapai 100 persen, selasa 20 Februari, menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, meraih suara tertinggi yaitu 58,47 persen. Disusul pasangan nomor urut 1, Anies Mohaimin, mendapatkan 25,23 suara. Kemudian pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, mendapatkan 16,30 persen suara. Perlehan tersebut diperoleh dari data penghitungan yang masuk dari 2.000 TPS pemungutan suara, sampel di 38 provinsi. Peneliti senior Lidbang Kompas Toto Suryanintias mengatakan, kuyuran bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas Capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yaitu dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024. Menurutnya, faktor utama pasangan nomor urut 2 memiliki suara tinggi adalah karena pemilihan Gibran sebagai Cawapres. Toto menjelaskan bersamaan dengan dipasangkannya Gibran sebagai Wapres, ada berbagai gerakan politik yang terjadi. Di antaranya seperti relawan Jokowi yang bergerak untuk mempromosikan Prabowo Gibran, pemasangan baliho di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan unsur aparat, lalu siraman sembako yang diintensifkan kepada masyarakat, dugaan praktik manipolitik jelang hari pencoblosan, hingga Jokowi yang bergerak berkeliling ke wilayah basis PDIP dan wilayah kampanye Ganjar pada Januari 2024. Lagi pula, suara Prabowo Gibran dinilai juga sudah melonjak di atas ekspektasi, yaitu hingga 40 persen. Toto menilai banyak penyebab kenapa suara Prabowo Gibran bisa tinggi saat ini, baik versi Quick Count ataupun Real Count. Seperti dikutip Kompas.com dari hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll yang dilakukan di Bank Kompas 14 Januari, memperlihatkan fakta yang ternyata 1 per 5 bagian publik 20,3 persen menyatakan pernah ditawari Bansos dalam waktu sebulan sebelum pencoblosan, baik sembako ataupun uang, oleh tim SES dari Parpal ataupun Capres. Jumlah 1 per 5 bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang. Menurut analisis Toto, Bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas Capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yaitu dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024. Fenomena ini seiring dengan melonjaknya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran dalam periode itu terus meningkat tinggi dari angka pada bulan Agustus 2023. Memang, strategi Bansos ini memang jitu. Semua yang dilakukan oleh Kubu 02 dengan membagikan Bansos hanya untuk mengelabui masyarakat untuk memilih Paslo 02. Bansos telah menjadi alat kampanye, dan Jokowi juga seakan mengamini bahwa ia senang rakyatnya bodoh agar dapat ditipu dengan mudah melalui BLT dan Bansos. Bansos dan BLT yang dipakai Jokowi juga kabarnya membengkak dan akan membahayakan anggaran negara. Bansos dan BLT itu bukanlah dari kantong Jokowi. Itu adalah uang semua rakyat Indonesia yang dititipkan kepada Presiden untuk dikelola demi memelihara Wong Cilik. Bagaimana Jokowi bisa tertedur pulas dalam beberapa hari ini dengan pengkhianatan yang ia lakukan pada PDIP dan juga pada negara? Terlalu hebat Jokowi dalam memerankan lakon itu. Bagaimana dia bertindak sebagai kepala negara, dan bagaimana pula ia sebagai kepala keluarga? Bansos memang sudah menjadi senjata terakhir Jokowi untuk berkampanye demi 02. Tetapun berhasil, rakyat semakin sengsara karena sekarang harga beras naik dan kebutuhan pokok lainnya ikut naik. Bagaimana menurut Anda? Liciknya kubu Prabowo yang menaikkan elektabilitas lewat lembaga survei bikin resah. Apakah ini bukti mereka tidak pede menang? Atau mungkin juga mereka takut dipongkar boroknya? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Yang kenapa kemudian akhirnya beliau itu tetap kekeh dengan mencalonkan anaknya? Karena kebetulan, ini maaf Pak Biantoro ya, karena kebetulan pimpinan Polri itu menjamin keamanan, menjamin keamanan dan kemenangan juga 51 persen dalam satu putaran. Dan sekarang dia melakukan itu melalui bagaimana supaya orang itu percaya, yaitu melalui polster-polster situ. Polster situ penyelenggara survei. Mengatakan ini kecenderungan satu putaran 51 persen bisa tercapai. Cuma akhirnya dia keceplosan. Kenapa keceplosan? Karena dia bilang, saya akan terus berjuang di lapangan untuk kemudian meyakinkan rakyat harus memilih Prabowo Gibran supaya tercapai 51 persen satu putaran. Lalu saya tanya sama beliau kan, loh, loh tuh polster atau aktivis? Atau konsultan politik ya, karena dua hal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pembuat survei. Ada beberapa cerita yang menarik, karena nanti dalam beberapa minggu ini, bahkan beberapa minggu depan, akan dibanjiri dengan survei-survei dari pihak lawan, dan mereka akan unggul tinggi sekali. Dan kemudian, melawan-leawan akan menjadi panik, dan kemudian terdemoralisasi. Ini saya ceritakan dari awan. Dan kemudian berikutnya, akan banyak gambar-gambar yang ditertipkan. Dan itu juga sudah terjadi, apakah itu di Bali, apakah itu di Sumatera Utara waktu saya kunjungan, ataupun kemudian di beberapa tempat lain. Maka dari dua cerita ini, akan bisa dikerjakan oleh para relawan. Relawan bisa membuat gerakan yang lebih kreatif. Saya pernah haru, saya senang, saya bangga, karena tiba-tiba ada gerakan masyarakat yang menuliskan di depan rumahnya. Silahkan Pak Gantar Mabot, tempelkan value Anda di sini, kalau kami akan menjaganya. Ini sebuah kreatif yang luar biasa. Kalau soal urusan survei yang salah, atau data-data survei yang salah, atau hoax, atau survei yang memihak kepada Prabowo Subianto, itu sejak dulu sudah terbiasa kita. Sudah berkali-kali mereka lakukan, dan memang modal survei. Semua lembaga survei yang memenangkan Prabowo, sampai sekarang, itu jaraknya selalu di margin of error. Tidak pernah jauh, selalu di margin of error. Artinya, kalau margin of error itu, ya masih seimbang, tidak bisa dianggap lebih unggul dibandingkan Ganjar. Terbukti benar omongan Ganjar. Ada survei ngaco, angkanya ngawur, Prabowo Gibran, unggul di lembaga survei, ikrar Nusabati, perisindiran telat. Memang lembaga survei yang diminta? Mayoritas lembaga survei memperlihatkan keunggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Agapuming Raka. Meski ada juga lembaga survei yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit dan belum mengumumkan hasil surveinya.